Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut dua terdakwa kasus Rumah Sakit Arun Lok Sumawe dengan hukuman berbeda. Kasus dengan kerugian negara hingga Rp44,9 miliar itu melibatkan mantan Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya dan Hariyadi yang merupakan mantan dirut PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua R. Hendral digelar pada selasa sore dengan menghadirkan terdakwa Hariyadi. Sedangkan satu terdakwa lainnya yakni Suwaidi Yahya mengikuti persidangan secara virtual dari rumahnya dikarenakan sedang dalam kondisi sakit. Tuntutan terhadap terdakwa dibacakan secara bergantian oleh JPU Uli Herman dan kawan-kawan di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Banda Aceh. Terhadap terdakwa Suwaidi Yahya, Jaksa menilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dituntut selama 8 tahun penjara, denda Rp500 juta, subsidir 6 bulan penjara, serta dicabut hak politik selama 5 tahun. Sedangkan Hariyadi, JPU menuntut pidana kurungan selama 15 tahun dan denda Rp800 juta, serta subsidir 6 bulan penjara. Kuasa hukum Hariyadi, Tan Zir mengatakan, tuntutan yang diberikan oleh JPU sangat berbeda dan ini sangat disayangkan. Tuntutan terhadap pelayan kami menurut kami terlalu tinggi, karena sebelumnya dalam tuntutan yang sama juga yang dibacakan pada sidang hari ini juga, Bapak Suwaidi Yahya tentut 8 tahun penjara. Nah, menjadi pertanyaan besar bagi kami, bahwa pelayan kami dituntut terlalu tinggi, sampai 18 tahun. Dibuatkan juga dengan denda Rp800 juta, subsidir, kemudian juga upik sebesar Rp44 miliar. Ini kami menghitungan COVID-19 kemudian, keinspektoran itu banyak mengandung cacat, baik cacat formil maupun cacat material. Dari sini, penerbangan kriteria berugian keuangan negara, sebagaimana juga telah terbukti di fakta persidangan, inspektoran juga tidak mampu mengertiankan apa yang menjadi laporan COVID-19 mereka. Itu saja bagi kami. Jadi di sini ada disualitas bagi kami yang sedih terasa. Untuk selanjutnya bagaimana, Pak? Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 16 Mei 2023, atas perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp44,9 miliar. Keduanya didakwa dengan Pasal 2, Pasal 3, Ayat 1, Jungto, Pasal 18, Ayat 1, Huruf A, B, dan C, Ayat 2, dan 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi, Jungto, Pasal 55, Ayat 1, Ke 1, KUH Pidana, Pasal 3, Jungto, Pasal 18. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.